musik 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 brand sepatu dari Bandung kita mulai dari tahun 2012 jadi sudah sekitar 7 7-8 tahun musik musik pada awalnya tahun 2012 itu founder nya kan ada david jadi owner nya david, alvi saya mi muhammad terus ozom sama hei nah tahun 2012 itu david sama alvi kepikiran buat bikin brand sepatu dimana pada saat itu pemainnya belum banyak singkat cerita singkat cerita usahanya mulai jalan dan dari saat itu juga kita memang menyasar customer melalui online gitu khususnya instagram sangat hits ya bahkan sampai sekarang masih jadi acuan buat orang-orang yang membuat usaha gitu kita lihat-lihat gejala ya perilaku orang-orang sekarang kan lebih banyak menghabiskan waktu di gadgetnya sampai-sampai banyak brand-brand yang melihat kecelah itu dan memanfaatkan momen itu gitu jadi ya kita juga melihat kesitu dimana gak bisa dipungkiri sekarang mau belanja apapun bisa dengan mudah gitu tanpa harus keluar kamar itu yang jadi pertimbangan kita sampai sekarang gitu dan memang terbukti dan dari tahun pertama sampai sekarang memang untuk online dan offline itu lebih banyak onlinenya sih mungkin 80-20 lah 20 mungkin offline-nya ya yang offline store-nya sisanya online semua yang pasti produknya harus ada terus si brand image-nya harus jelas konsepnya kemana gitu terus yang paling penting legalitas dulu kita jualan-jualan aja gitu sampai akhirnya banyak masukan dari kanan-kiri legalitas itu penting soalnya kita gak tahu di depan ketika kita sukses tapi gak ada legalitas orang bisa caplok brand kita terus ngepatainin udah kita gak bisa ngapa-ngapain dari dari segi hukum kita lemah kalah gitu meskipun orang tahu si ini yang duluan gitu yang bikin produk ini tapi karena gak ada legalitas ya udah itu salah satu faktor yang gak kalah pentingnya ketika mau bikin online shop legalitas dari survei ya tim kita banyaknya customer tuh antara 15 sampai 35 dimana usia-usia katakanlah konsumtif lah karena dari survei itu kita bisa lihat sepatu warna apa yang banyak diminati oleh customer Sam Barkley online tuh lebih global ya kita bisa bisa dapat customer dari Malaysia Singapura Korea itu salah satu keuntungan yang didapat dari online shop itu semua orang bisa bisa lihat dari manapun ya global lah itu keuntungan yang lebih terasa menurut kita terus penyebarannya lebih lebih masif lah lebih cepat gitu daripada yang offline store gitu langsung mulai sekarang apapun itu usahanya saya pernah ngobrol sama Alfie ngobrol di suatu kampus ya mau usaha usaha aja sekarang mau usaha apapun itu modal modal kapital maksudnya uang nomor berapa lah yang penting niat dan mungkin Saint Barkley itu ada karena modal nekatnya itu kita nggak tahu apa-apa di industri persepatuan yaudah kita nekat aja nyebur gitu tapi karena udah palang nyebur yaudah kita terus cari polanya seperti apa cari ilmunya seperti apa gitu terus kalau takut gagal ya kapan usahanya gitu pasti ada ada fase nutupnya lah ada fase gagalnya gitu mungkin pelajarannya bisa diambil ketika gagal mau udahan atau mau terus gitu kalau misalkan gagal udahan nyari usaha baru belum tentu juga usaha yang baru itu bakal langsung pasti ada fase gagalnya lagi pasti ada jadi udah jangan takut gagal jalanin aja lah